Para petani tambak udang optimistis mampu mengembalikan kejayaan ekspor udang Indonesia yang pernah menjadi eksportir udang paling besar di dunia di tahun 80-an. Dengan dukungan teknologi biosecurity dan lahan seluas 3 juta hektare lebih, produktivitas tambak udang diyakini semakin meningkat. Para petani udang yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tambak Indonesia, APTI, berupaya meningkatkan kualitas dan jumlah udang ekspor agar mampu bersaing di pasar internasional. Dengan luas lahan yang mencapai lebih dari 3 juta hektare, serta teknologi biosecurity yang mampu meminimalisir serangan penyakit, para petani udang meyakini ekspor udang nasional dapat kembali berjaya seperti era tahun 80-an. Karena dulu Indonesia ini mencapai hampir 400 ribu ton per tahun. Nah sekarang kita kurang lebih katanya 160 ribu ton. Jadi bahasi ketinggalan luar biasa. Mendukung sepenuhnya supaya untuk menutupi ekspor yang ketinggalan, yang sekian tahun kita dulu hebatnya luar biasa dengan macam negara yang hampir 400 ton per tahun itu dikatakan nomor satu, sekarang ketinggalan nomor empat. Indonesia pernah menjadi eksportir udang terbesar dunia, namun produksi udang terus menurun, sehingga pasar ekspor diambil alih India. Indonesia pun harus puas berada di peringkat empat negara pengekspor udang dunia, di bawah India, Thailand, dan Korea, dengan total ekspor mencapai 160 ribu ton per tahun. Jumlah ini jauh di bawah ekspor tahun 80-an yang mencapai 400 ribu ton per tahun. Meski demikian, ekspor udang masih menyumbang 42 persen raca perdagangan perikanan Indonesia pada semester pertama 2019, senilai 859,15 juta dolar Amerika. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, Andi Iskandar Akbar, Metro TV.